Perang antara Iran sama Irak ini memakan banyak banget korban warga sipil Diketahui bahwa konflik Iran-Irak ini sebenernya didalangi oleh Amerika Serikat Hey guys, it's Sesi, welcome back Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga Terutama untuk kalian yang suka dark history, sejarah gelap Diktator-diktator terkejam di dunia Sebelumnya kita udah membahas beberapa diktator Dan episode kali ini akan membahas satu tokoh yang sangat-sangat direquest Aku ingatkan lagi bahwa history telling adalah rangkuman dari catatan sejarah ya guys Jadi kalau misalkan kalian punya opini pribadi atau informasi yang tidak mainstream Boleh banget kalian tambahkan di seksi komentar di bawah Tapi yang kita rangkum adalah berdasarkan apa yang diketahui secara luas tentang tokoh-tokoh yang kita bahas Dan episode kali ini adalah episodenya Saddam Hussein Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti atau Saddam Hussein lahir di Al-Aujah, Irak tanggal 28 April tahun 1937 Dia berasal guys dari keluarga suku suni Arab yang bisa dibilang relatif miskin Ayahnya bernama Hussein Abdul Al-Majid dan ibunya bernama Sabha Tulfa Al-Musalat Tapi ketika Saddam lahir, ayah sama kakaknya itu meninggal dunia Karena hal itu ibunya Saddam jadi depresi banget Dan Saddam yang masih bayi pada saat itu akhirnya harus diasuh sama omnya Kakak dari ibunya Khairullah Tulfa Al-Musalat sampai dia berusia 3 tahun Setelah 3 tahun, Saddam kembali diasuh sama ibunya Tapi ibunya tuh udah menikah sama laki-laki lain Seorang pria bernama Ibrahim Hasan Nah si ayah tirinya Saddam ini guys ternyata tuh amusif gitu Dia sering melakukan kekerasan dan f*** terhadap Saddam Karena hal itu di usia 10 tahun dia melarikan diri dari rumah Untuk pergi ke Baghdad biar dia bisa tinggal lagi sama omnya Selama tinggal sama pamannya Saddam ini dituntut untuk fokus ke pendidikannya Tapi karena emang besar ya di lingkungan yang keras Saddam tuh udah terbiasa banget sama yang namanya bentrokan Dan juga kejahatan di sekitarnya Pada usia 16 tahun Saddam malah menjadi pemimpin geng jalanan Setiap keluar rumahnya dia udah terbiasa untuk membawa senjata Di usia 17 tahun dia melakukan penghilangan nyawa Kepada musuh pamannya yang pada saat itu menjabat jadi perwira Irak Dan pejuang persatuan Arab Dan karena tindak kriminal itu Saddam dipenjara selama 18 bulan Gak lama keluar dari penjara di usianya yang pada saat itu 19 tahun Saddam bergabung sama satu partai yang namanya Partai Ba'ath Bener gak tuh guys? Aku bacanya Coba yang tau komen di bawah Basically Partai Ba'ath ini adalah partai politik Arab nasionalis Yang bertujuan untuk menggabungkan negara-negara Arab Pas banget pada saat itu Saddam tuh lagi terinspirasi sama gerakannya Presiden Gamal Abdul Nasirnya Mesir yang mencoba untuk menggabungkan negara-negara Arab Ditambah lagi pada saat itu anggota Partai Ba'ath itu masih dikit guys Jadi Saddam tuh kayak tertarik gitu loh Untuk bergabung sama partai yang masih kecil ini Namanya Saddam tadinya gak dikenal banyak orang Tapi di tahun 1959 dia terlibat dalam usaha pengakhiran hidup Dari Perdana Menteri Irak Abdul Karim Qasim Dan saat itu Saddam tertarik di bagian kakinya Akhirnya dia melarikan diri ke Suriah Nah berita ini ternyata sampai di kupiknya Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir Akhirnya Gamal Abdul Nasir itu mengatur agar Saddam itu bisa melakukan perjalanan ke Cairo, Mesir Selama di Mesir Saddam melanjutkan pendidikan hukum di Cairo University Pada Februari 1963 Perdana Menteri Irak akhirnya berhasil guys digulingkan Dan setelah penggulingan itu Irak dikuasai sama Partai Ba'ath Mengetahui bahwa Irak sudah dikuasai akhirnya balik nih Saddam ke Baghdad Untuk melanjutkan juga pendidikan dia di University of Baghdad Di tahun 1968 Saddam sama sepupunya Ahmad Hassan al-Bakr melakukan kudeta terhadap Presiden Irak pada saat itu Abdul Rahman Arief Dan sang sepupu Hassan al-Bakr akhirnya menjadi Presiden barunya Irak Sedangkan Saddam menjadi Wakil Presiden dan Kepala Dewan Komando Revolusioner Irak Selama menjabat jadi Wakil Presiden Saddam itu terkenal sangat-sangat otoriter guys Dan dia tuh berkuasa bahkan melebihi sepupunya yang padahal pada saat itu adalah Presiden Saddam mulai membangun jaringan polisi rahasia dan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak tunduk padanya Di tahun 1982 Saddam juga tercatat melakukan perlawanan terhadap Muslim Syiah Yang berakhir dengan sekitar 148 orang Dan berdasarkan laporannya BBC Saddam juga membersihkan Irak dari kelompok Fahili yang dianggap sebagai orang-orang Iran Saddam mengirim pasukan keamanan ke desa-desa Fahili Mengangkut orang-orang dengan truk militer diturunkan di pangkalan militer terdekat Dan mereka dibawa melintasi perbatasan Iran Nah perjalanan ini tuh adalah medan yang sangat-sangat sulit Rintangannya tuh banyak banget kayak ada ranjau darat, bebatuan, paparan baku tembak antara Iran sama Irak yang berperang Dan banyak banget yang gak selamat dalam perjalanan ini Dan diperkirakan bahwa deportasi Fahili ini adalah akibat tewasnya ribuan orang-orang Fahili Dan ya Saddam Hussein lah yang memerintah peran Iran-Iraq yang berlangsung dari 1980 sampai 1988 Perang ini dikenal dengan nama Perang Teluk I Dalam Perang Teluk I Saddam Hussein tuh berhasil memiskinkan Iran guys dalam waktu sekejap saja Iran jadi mengalami ketertinggalan dalam pembangunan, banyak kerugian material Dan yang paling menyedihkan perang antara Iran sama Irak ini memakan banyak banget korban warga sipil Diperkirakan di Iran aja yang meninggal tuh sekitar 1 juta orang Nah menurut Merdeka.com diketahui bahwa konflik Iran-Iraq ini sebenarnya didalangi oleh Amerika Serikat Amerika Serikat memanfaatkan hubungan bilateralnya dengan Irak untuk menginvasi Iran Yang merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia Pihak Amerika Serikat dengan sengaja memberikan bantuan kepada Irak berupa senjata dan juga materi kayak uang Untuk melumpuhkan Iran Tapi guys yang menarik di tahun 1988 Irak yang udah didukung sama Amerika segitunya itu malah kalah Hah! Dan ini memicu jatuhnya ekonomi di Irak Setelah kalah dari Iran, kondisinya Irak itu udah semakin memprihatinkan Saddam memutar otak Dia berencana untuk menginvasi Kuwait Dengan tuduhan bahwa Kuwait itu melakukan pencurian minyak di wilayah Sengketa pada tahun 1990 Amerika yang mendengar bahwa Irak mau menginvasi Kuwait Tentunya kayak oh siap Saddam, siap Irak, kita dukung, kita dorong, kita dorong Ayo lakukan invasi ke Kuwait Nah perang yang baru ini dikenal dengan nama Perang Teluk II Nah lagi gencar-gencarnya Saddam dan Irak menghajar Kuwait Tiba-tiba Amerika kayak plot twist Kayaknya kita dukung Kuwait aja deh Karena Kuwait ini adalah importer minyak untuk negara-negara barat Khususnya kita Kenapa dia lupa ya tadi? Entahlah Pokoknya tiba-tiba mereka dari dukung Irak jadi dukung Kuwait Nah Saddam yang tadinya disupport sama Amerika bukan cuma support kayak go Saddam go Tapi juga dengan senjata, dengan dana Akhirnya terjepit dalam kondisi ini guys Kondisi dimana tiba-tiba perangnya jadi complicated banget ya Musuhnya didukung sama super power Dan rakyatnya udah mulai kayak hey I think ada yang salah deh sama pemerintahan kita gitu Rakyat-rakyat udah mulai memberontak Posisinya Saddam jadi sangat sulit guys Akhirnya dia melakukan konspirasi pada Amerika Serikat Untuk menghentikan serangan Sementara dia juga berkonsentrasi untuk meredam amarah dari rakyatnya Ya tentunya gak gampang ya Karena ekonomi lagi sulit banget Semua orang kesusahan Perang lagi berjalan Apalagi gak lama kemudian Amerika tuh mengumumkan pada dunia guys Untuk mengembargo atau menghalangi Irak secara serempak Akhirnya rakyat Irak semakin terpuruk guys Semakin menderita Akibat kurangnya senjata, makanan, obat-obatan Sandang, pangan, papan semuanya jadi sulit untuk rakyat-rakyat Irak Dalam kurun waktu 12 tahun Rakyat tuh harus mencoba untuk menahan gejolak amarah kepada pemerintah Tapi belum aja mereka bisa bernafas Tentara Amerika berduyun-duyun memasuki wilayah Irak Dengan dalih menggulingkan sadang Reverse card Krisis yang dialami Irak akibat perang teluk 2 Itu berlangsung lama banget Di tahun 2003 Pemerintah Amerika Serikat pada saat itu Dipimpin sama George W. Bush Mengklaim bahwa Irak ini punya Weapon of Mass Destruction Senjata pemusnah masal Dan mereka juga mendukung tindak terorisme I take the threat very seriously I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously I remember the fact that he has invaded two countries before I know for a fact that he's poisoning his own people He doesn't believe in the worth of each individual We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom Klaim inilah yang akhirnya dipakai menjadi dasar untuk invasinya Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003 Yang juga dikenal dengan nama Perang Irak Sebenernya gak ada bukti yang mendukung adanya hubungan langsung antara Saddam Hussein dan serangan 9-11 Atau 11 September 2001 yang dilakukan sama Al-Qaeda Dan juga gak pernah ditemukan bukti sebenernya adanya senjata pemusnah massal di Irak setelah invasi yang dilakukan Amerika Hal ini however memang menjadi kontroversi yang besar, kontroversi politik yang sangat-sangat berkelanjutan Di tahun-tahun berikutnya bahkan ketika dilakukan investigasi emang gak ada guys alasan kuat untuk berpikir Irak memiliki senjata pemusnah massal Jadi klaim yang dibuat sama Amerika tuh bener-bener tidak berdasarkan apapun yang kuat Tapi tetap karena klaim-klaim tersebut Saddam menjadi buronan internasional Setelah beberapa lama jadi buronan Saddam Hussein akhirnya ditangkap pada 13 Desember tahun 2003 Dan Partai Ba'at pun resmi dibubarkan Tiga tahun kemudian pada 5 November tahun 2006 Saddam Hussein difonis oleh pengadilan Irak atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya Termasuk Genosida dan 148 Muslim Shia di tahun 1982 Saddam dieksekusi dengan hukuman Pada tanggal 30 Desember 2006 Bersama dengan saudara tirinya Farzan Ibrahim Dan Awed Hamad Al-Bandar Kepala Pengadilan Revolusi Irak pada tahun 1982 Dan itulah rangkuman hidup dari Saddam Hussein Damn! Gimana menurut kalian guys? Apakah ada pola-pola yang sangat mengerikan yang kalian lihat Dari banyaknya diktator yang kita bahas di history telling? Atau menurut kalian memang semua pemimpin-pemimpin ini memiliki background yang sangat berbeda? Yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang sebenarnya berbeda tapi dicap dengan kata yang sama gitu sebagai diktator? Aku sama NCC selalu bacain komentar-komentar kalian di episode-episode sebelumnya Aku ngeliat banyak banget yang komen seperti Ya sejarah itu kan ditulis sama pemenangnya Betul sekali Dan yang kita bahas memang rangkuman dari apa yang menjadi public knowledge gitu Tapi tentu ketika kalian mungkin mendengar cerita-cerita yang turun-temurun Apalagi dari orang yang mungkin melewati periode-periode di mana diktator-diktator ini sedang berkuasa Itu selalu sangat insightful ya Sangat berbeda dengan mungkin yang tertulis di catatan sejarah internasional Tapi nonetheless menurut aku banyak banget pelajaran yang kita bisa dapatkan dari semua episodenya gak sih? Gimana menurut kalian cerita tentang kehidupannya Saddam Hussein? Adakah hal-hal yang tidak masuk di episode kali ini? Tapi menurut kalian mestinya masuk banget Apakah kalian seperti aku cukup surprised? Cukup terkejut ya membaca backgroundnya dan juga jalan hidupnya yang sangat-sangat rumit sepertinya? Apakah impact-nya atau dampaknya dari trauma-trauma masa kecilnya tuh Membuat dia menjadi Saddam Hussein yang kita tahu? Coba komen di bawah Terima kasih semuanya yang masih ikutin History Telling Aku ngeliat kayaknya fans-fansnya History Telling semakin banyak Which makes me happy Aku seneng banget bacain bahwa banyak banget yang nungguin episode barunya History Telling setiap minggunya Kira-kira tema apa lagi berikutnya? Sepertinya untuk Diktator sampai sini dulu Kecuali ada sesuatu yang bener-bener-bener-bener-bener-bener kalian request Mungkin kita bisa punya episode baru untuk seri Diktator Tapi minggu depan ayo kita refresh Eh Minggu depan sebut Oktober Gak ada History Telling Sedih Berarti di November Dark History apa sejarah yang kalian mau kita bahas bareng-bareng Comment di bawah Dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu next week Di Spuktober Satu bulan full neror Aku bakal kangen History Telling Tapi aku juga gak sabar Untuk satu bulan full neror Mungkin akan ada sejarah-sejarah Here and there As always Jadi tungguin juga Please Jangan lupa subscribe Karena mau sabar untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Di usia 16 tahun Saddam Hussein itu menjadi Kepada musuh pamannya Yang pada saat itu menjawab Pas banget Saddam itu lagi terinspirasi Mengalami banyak ketinggalan Ketertinggalan Iran jadi mengalami banyak ketertinggalan Ketertinggalan Jangan lupa subscribe